Jadi ada presi ini mungkin, hatanya begini, ketika kita membaca masa depan, maka Ibu dan Bapak akan memasuki sebuah dimensi tubulensi, sempat tak jelas, bahkan ada suara penyanyi yang bilang sebegini, ketika ingin membaca masa depan, maka yang paling status dalam masa depan adalah binomia, status dan binomia ditawang, pelang-pelang. Sesuatu hal yang tetap adalah perubahan dan sesuatu hal yang pasti dalam masa depan adalah ketidakpastian. Tapi Ibu dan Bapak, bukanlah kita ingin menghadirkan pendidik anak-anak bangsa melalui pembangga yang berjuliai untuk kemudian menjadikan mereka menjadi raja pada binomia. Mereka yang kata orang sudah bilang, Ibu dan Bapak membabkan ajaman, iklan-jaman terkido terjaman. Mereka adalah anak-anak yang teribukan waktu menayangkan zaman, mampu menari juga sama-zaman dan menanakan zaman. Tidak sekedar lalu pada sebuah pemimpin sejaman tersebut, tetapinya menggunakan warna terhadap binomia zaman tersebut. Ibu dan Bapak membabkan kemampuan kita untuk mengarahkan mereka, agar kemudian selanjutnya seadaptasi terhadap tanya-tanya menjadi bagian penting. Seorang mengambil pengurusan pendidikan di Amerika, tempatnya pendidikan di Amerika, karena saya menyatakan, hari ini kita kebingungan membangun sebuah pemimpin dulu. Karena kita akan memanjarkan anak-anak untuk memakai profesi yang berhubungan lahan ini. Nanti itu 15-18 profesi, saya akan terlalu berhubungan siapa, baru kalian. Dan mereka menggunakan pengetahuan yang sudah diketahui. Dan mereka mengamakan penampilan yang belum kerumuskan dengan baik. Dan mereka menggunakan teknologi pada hari ini berhubungan lahan ini. Tetapi kita harus diyakinkan bahwa mereka yang akan memilih pada di dalam kelas zamannya. Maka itu tadi Bapak, ketika kita menyiapkan buang proses pembelajaran, hukun-hukun pembelajaran yang menurut UNESCO, gagal, lagi ceritakan ini, hukun pembelajaran di UNESCO di perguruan tinggi itu katanya adalah patah. Gagal proses pembelajaran di perguruan tinggi apabila melewankan semua hal. Ini aktif UNESCO terlibat bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus mengandungi 4 erat utamanya. Yang pertama adalah learning to do, learning to know, learning to do, learning to be, learning to be leading to better. Ibu dan Bapak, di perguruan ini kita harus mengandungkan sesuatu hal secara definisinya. Air itu definisinya adalah A, B, C. Hukum air itu ada yang najis, ada yang mustaknal. Jadi kalau saya mustaknal itu air, bukan perbuan. Air itu ada suci dan mencucikan, ada sekedar suci saja. Ada suci tidak mencucikan. Kalau saya tidak ingin mengubah dengan penggantan yang tetapi karena jangan. Terima kasih.